Warga di jalan lintas simur Pangkal Pinang menangkap seekor buaya yang masuk ke pekarangan rumah mereka pada Senin pagi lalu. Buaya dengan panjang 2 meter ini ditangkap menggunakan jirat tali karena khawatir menyerang warga sekitar. Usai ditangkap, reptil ganas ini kemudian diikat untuk menghindar hal-hal yang tidak diinginkan. Sontak kehadiran buaya tersebut menjadi tontonan warga setempat. Menurut warga setempat, kemunculan buaya ke pemukiman mereka bukan kali pertama. Namun baru satu ekor yang berhasil ditangkap. Diduga rusaknya habitat dan masuknya siklus musim kawin bagi buaya menjadi penyebab utama buaya merambah lingkungan manusia. Sering muncul bang, hampir 4 kali. Yang terakhir ini baru dapet bang. Itu apa penyebabnya kalau ini? Penyebabnya paling tidak kerusakan hutan lah bang. Karena di belakang Senin kan lah banyak dibabat. Karena dibersihkan, ada-ada tau lah karena punya lapang CP ataupun HP. Kan biasanya lah misalnya habitat hewan nih, misalnya dibabat, ada-ada ganggu. Wajarlah ada-ada ke tempat yang lain. Ada. Kami disini ada-ada mengantisipasi agar jangan sampai ada-ada memakan korban lah. Ada, karena di daerah sini banyak tetangga anak-anak lah yang sering main. Jadi untuk beberapa bulan ini kasus kebunculan buaya atau konflik buaya di Kepulauan Bangka Belitung ini sangat meningkat. Tajam ya, kita boleh predisikan seperti itu. Yang kita khawatirkan bahwa kita memasuki musim hujan dan juga memasuki musim siklus perkawinan buaya. Di mana buaya lebih agresif di alam liarnya. Kita tahu sendiri bahwa Kepulauan Bangka Belitung ya, perusahaan habitat dari daerah haliran sungai atau habitat dari buaya itu sangat masif ya. Sangat masif terjadi yang sehingga membuat atau terjadinya konflik buaya dengan manusia di Kepulauan Bangka Belitung ini. Buaya ini akan dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa atau PPSA Lobby di kawasan air jangkang Kabupaten Bangka untuk menjalani rehabilitasi sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya.